Setiap minggu, setiap hari, Bapak Ibu mungkin mendengar kebenaran firman Tuhan. Bahkan saya pernah, saya buat satu renungan yang hanya 30 detik. Bahkan TikTok 15 detik, 30 detik saya bikin. 30 detik saja. Setau tentang arti sebuah kuasa daripada firman Tuhan. Ketika kita membuka firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu bertumbuh dalam kehidupan kita. Maka kita tidak membutuhkan iman yang besar. Kita hanya membutuhkan iman sebesar biji sesawi. Sudah pernah lihat biji sesawi? Pernah lihat? Saya juga belum lihat. Tapi di kampung saya ada satu biji juga sama seperti itu. Kecil banget. Saya kampung bilangnya botok. Itu sudah hilang. Saat kemarin nanya ke kakak saya, dia sama seperti biji wijin ya? Wijin itu kan? Tapi ini lebih kecil lagi tadi. Itu saya ketau itu, saya pikir itu enak itu makanan. Enak banget. Tapi olahnya susahnya minta ampun. Tapi benar saudara, dia kecil itu, dia bisa tumbuh menjadi besar dan burung sarang di sana. Itu Pak Maman saya dulu tentang biji sesawi. Tapi ternyata lebih daripada itu, iman sebesar biji sesawi yang ada di Israel. Ternyata dia tumbuhnya jauh lebih daripada itu. Nah, iman itu tumbuh karena percaya kita kepada firman Tuhan. Iman itu timbul dari mana? Pendengaran. Maka gak heran saudara, zaman dulu ayat Alkitab yang Roma, iman timbul dari pendengaran. Sekarang saudara, zaman dulu itu orang itu baca, gak ada yang mendengar. Tapi zaman sekarang ayat itu digenapi. Terima kasih telah menonton.